Bupati Aceh Timur Haji Hasbalah Bupati Anto kepada serambinus.com mengatakan progres pembangunan jembatan ganda, ididam, perlak sudah mencapai 92 persen. Pihaknya terus memacu pembangunannya sesuai spek dan target finishingnya pada 31 Desember 2021. Sementara itu, Bupati Aceh Timur Hasbalah mengucapkan terima kasih kepada pihak BPJN 1 Aceh yang telah membantu dalam progres pembebasan lahan masyarakat, sehingga pembangunan jembatan ganda, ididam, perlak hampir mencapai tahap rampung. 92 persen sampai saat ini, Pak. Itu terhadap kedua jembatan, Pak? Iya. Target finishingnya, Pak, selesainnya? Selesai di 31 Desember ini, tahun ingat. Ini kami, apa, biar akan diselesaikan dengan, ya, sesuai dengan spek yang kita punya, Pak. Jadi, ya, sesuai setar kami jajan. Ini, kalau masih, ya, apa, biar kami ada har lembut juga, Pak, untuk kejar-kejar, 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 kejar-kejar. Kapan, Pak, kira-kira masyarakat bisa menggunakan jembatan ini, Pak? Setar 31 ini, Pak? Setar 31, Pak. Kapan itu, Pak, uji coba itu, Pak? Ya, mungkin di tanggal 30, ya, Pak, ya. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih. Ini, ya, ya, atas pembangunan jalan, eh, jembatan berlaki-laki, yang penuh perjuangan yang luar biasa. Rintangannya juga luar biasa. Ya, bu, ya. Makasih, ya, bu, Pak. Ya, kondisi, ya, kita bangun jembatan di kota pasti, ya, tentang pembebasan lahan. Mereka akan pasti dihantap benda mereka yang sangat mahal, tapi marah sementara akan dia menunggu. Untuk pembebasannya sudah selesai, cuma, Pak? Sudah, Pak, ya. Malah, sejak pembebasan, maka malah itu tertaskan. Adakah, ini, Pak, apakah ada hal-hal lain, Pak, yang kita usulkan, Pak, kepada? Saya, hari ini, ada ujulan sedikit, ujulan ada jembatan yang perlu dibalik, satu lagi. Kalau bisa, Pak, kebalik, jalan ringku, jembatan, dengan jembatan gantung, masuk kampung, Pak Hendrik, Pak. Selanjutnya, Roki memohon pelebaran jembatan Bukit Palah dan membangun jalan dua jalur untuk masuk ke Kudai Gerubak. Menurutnya, tidak mungkin pengguna jalan dari Kudai Gerubak keluar pas di depan jembatan Gandaidi, karena dapat berbahaya bagi pengendara. Dari ide Semi Hendri, Serambil on TV